Hai cofrens, jadi disini ada pertanyaan garis X ditambah Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah M sama dengan 0 saat nilai M sama dengan titik-titik jadi ke garis singgungnya terlebih dahulu garis singgungnya adalah X ditambah Y sama dengan 2 apabila kita ubah ini ke bentuk Y kuadrat ke bentuk Y sama dengan maka kita punya Y sama dengan 2 dikurangi X sekarang kita ke persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah M sama dengan 0 apabila Y disini kita substitusikan menggunakan Y dari garis singgungnya maka X kuadrat ditambah Y nya adalah 2 dikurangi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 dikali 2 dikurangi X ditambah M sama dengan 0 maka kita punya X kuadrat ditambah 4 dikurangi 4X ditambah X kuadrat dikurangi 6X ditambah M sama dengan 0 jadi pengelompokan warnanya ini berdasarkan variabelnya untuk yang variabelnya X kuadrat warnanya hitam untuk yang variabelnya X warnanya biru untuk yang tidak memiliki variabel X warnanya adalah merah sekarang kita dapat mengoperasikannya berdasarkan warna yang hitam terlebih dahulu X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat sekarang yang warna biru negatif 4X dikurangi 6X dikurangi 2X adalah sama dengan negatif 12X sekarang yang warna merah 4 ditambah 4 ditambah M adalah plus 8 ditambah M sama dengan 0 bentuk ini mirip dengan bentuk persamaan kuadrat dimana suku pertama dari persamaan kuadrat secara umum adalah AX kuadrat kemudian suku keduanya adalah BX dan suku ketiganya adalah C kemudian apabila garisnya menyinggung maka determinannya harus sama dengan 0 determinan adalah B kuadrat min 4AC dia harus sama dengan 0 jadi B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0 B nya adalah negatif 12 jadi negatif 12 kuadrat min 4 A nya adalah 2 C nya adalah 8 ditambah M dia harus sama dengan 0 negatif 12 kuadrat adalah 144 kemudian negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8 negatif 8 dikali 8 adalah negatif 64 negatif 8 dikali M adalah negatif 8M sama dengan 0 maka kita punya 80 sama dengan 8M maka nilai M nya sama dengan 80 dibagi 8 atau nilai M nya sama dengan 10 jawaban ini ada di pilihan jawaban yang D sampai jumpa di pertanyaan berikutnya adakah kita bisa mencari 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 men